musik 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 sekarang di depan gue ada barang lagi atau paket lagi yang mau kita unboxing barangnya apa kita unboxing dulu ya kuncil jadi kerja aja musik oke ada keliatan nih barangnya nah musik 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 oke jadi ini adalah stripping dari motor jupiter burung hantu tahun 2007 2007 ini kalian bisa lihat Jupiter Z Jupiter Z yang model burung hantu burung hantu dari headlamp nya jadi headlamp nya itu katanya mirip burung hantu jadi disebutnya Jupiter Burhan atau Jupiter Burhanudin bukan Burhanudin ya burung hantu jadi Burhanudin ini harganya gue beli online di mana tau? Shopee ya beli di Shopee dengan harga Rp30.000 kalau beli di offline di tokonya tuh bisa Rp30.000 kayak gini jadi editor gue sianto lebih baik beli yang online harga Rp30.000 dan untungnya bener tau ya soalnya udah lama, barang lama baru di unboxing sekarang kalau salah gak bisa di claim buat ganti atau apa barang salah atau apa untungnya bener warnanya merah marun oke mungkin nanti kita bikinin video pasangnya kalau emang sempat kalau gak sempat mungkin video kita unboxingnya aja nih sekarang langsung kita proses pemasangan let's go oke langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita siapkan busa ya ini kita bikin busa terlebih dahulu nih sekin aja cukup nih kira-kira aja ya guys sama masih air kita disini yang penting bukan air ya yang penting banyakin busa ya aduk-aduk terus sepocok kayak bikin kolor dadar ini ya oke pokoknya sebanyak mungkin ya biar busa airnya dikit aja banyakin sunlightnya biar busa nah kurang lebih seperti ini ya guys oke karena gue gak dapet kain jadi gue pake masker ya tapi tenang ini masker masih baru kalau ada itu kalian pake kain yang halus jadi ntar buat pasok si strippingnya itu biar gak eye check set kita paskan dulu posisinya nah disini ya kira-kira ya mengolesin di busa bikin ya mengolesin dulu pake busa nah kira-kira sesuai dengan tadi yang yang bakalan kita tempelin stripping oke ini rada susah nih ya dibukanya oke sip kemudian kita tempelkan ini boleh dikasih bisa sedikit ya kasih susah sedikit aja disini gak apa-apa inget ya busanya ya bukan air nah kita banjelin oke ini kan ada plastik ya ini sedikit mengganggu sebenernya strippingnya ini kurang menurut gue sih kurang bagus ya kalau yang lain tuh biasanya si plastik tuh dia rata sama medianya gak gak boleh jawab-jawab begini ya jadi kita bisa membukanya tuh pas terakhiran sebenernya ini oke kita busuk-busuk dulunya kita ratain jadi fungsi si sabun itus dia buat mempermudah kita ya menambahkan posisinya seperti apa dan dia juga memperlambat ya kayak perkatan pada lem tapi nanti tenang tetap-tetap setiap si kerakaan tetap merekat ya setelah kita panasin dengan head dryer kita gunakan head dryer ya jadi ini buat si head dryer itu buat memperkuat ya lem sama untuk menghilangkan tadi bisa ya tapi nanti bisa kering dengan adanya si head dryer ini misalnya resok tawang-tawang kosok dengan lap lagi si gelembung-gelembung ini pada hilang ya nah oke nah semisal ini ada gelembung disini tengah-tengah lihat enggak nah ini ada gelembung nih dikit kecil nih ini kita pakenya menggunakan headroom ini sorry ya gambarnya gue yang liang karena satu tangan buat video satu tangan buat nempelinnya ya ini jadi kayak gini misalkan udah mentok ini gak bisa keluar kalian bolong aja cukup satu titik aja ya pakai headroom nah jadi anginnya tuh dia keluar gitu nih kita bosok lagi nah kira-kira begitu cara nempelinnya untuk lokasi yang lain sama ya intinya itu sebenernya sih kuncinya ada di si busa jadi busanya itu kalau bisa bener-bener busa ya jangan air ya jadi pas masih ada busanya itu masih bisa kita geser-geser karena dia belum merekat secara sempurna kayak masih micin lah istilahnya jadi kalian bisa masih bisa geser-geser nyesuaikan posisinya sama ngebantu kita untuk ngebuang anginnya kadangkan kalau stripping yang medianya rada gelombang itu sebenarnya ada angin ya kita susah nah itu dibantu dengan menggunakan busa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati